Neraka Hitam Jilid 1 Dalam cerita yang berjudul Rahasia Hiyolo Kemala, dikisahkan bahwa Hoa In Leong sedang bercakap-cakap dengan si Leng Jin membicarakan rahasia yang meliputi perkumpulan Hian Bengkau, sebuah batu kecil disambit ke dalam jendela oleh seseorang. Setelah dilakukan pengejaran yang amat ketat, akhirnya dapat diketahui bahwa orang itu adalah seorang kakek berbaju hijau. Dalam suatu perdebatan sengit yang kemudian berlangsung, Hoa In Leong bersikeras untuk menantang kakek itu berdual. Karena mendongkol dan jengkel setelah didesak terus-menerus, akhirnya kakek berbaju hijau itu berkata sambil tertawa keras. Bocah cilik. Tampaknya sebelum kau diberi penjelasan yang setimpal, kelatahanmu kini hari akan kian bertambah, baiklah. Akanku terima tantanganmu itu. Sinar keemasan emas tampak berkilauan di udara, tahu-tahu di dalam pergelangan tangan si kakek berbaju hijau itu telah bertambah dengan dua buah gelang emas yang besarnya seperti mangkuk dengan permukaan luarnya rata, sedang permukaan dalamnya bergerigi. Gelang itu tidak mirip gelang baja Leong Hao Keng Huan, juga tidak mirip dengan gelang pelindung tangan Lu Jiu Huan, tapi yang jelas bentuk senjata tersebut merupakan suatu bentuk senjata yang aneh dan istimewa sekali. Diam-diam Hoa Ing Leong berpikir setelah menyaksikan bentuk aneh senjata musuhnya bila dilihat dari bentuk senjata itu terampak gerigi dibalik gelang khusus dipergunakan untuk mengunci pedang musuh. HMM, cuma kalau kau anggap ilmu pedang keluarga Hoa kami dapat diatasi dengan care semacam itu, maka keliru besarlah penghitunganmu itu. Terdengar si kakek berjubah hijau berkata lagi, jurus seranganku dalam memergunakan senjata Jip Guat Siang Huan, sepasang gelang matahari dan rembulan, ku ini mempunyai keistimewaan yang berbeda jauh dengan keadaan pada umumnya kau mesti lebih berhati-hati, tak usah khawatir. Cuma aku pun berharap agar kau lebih waspada pula sewaktu menghadapi ancaman pedangku, sekalipun nafsu membunuhnya sudah jauh berkurang anak muda itu masih tidak sedih untuk melepaskan si kakek musuhnya dengan begitu saja, maka setelah berpikir sebentar, tubuhnya segera menubruk ke muka, pedang antiknya langsung membabat ke pinggang lawan. Jangan dianggap serangan itu amat sederhana dan biasa, hak kekatnya dibalik kesederhanaan tersebut justru tersimpan suatu daya kekuatan yang amat dasyat. Kakek berbaju hijau itu terperanjat, pikirnya, hebat betul tenaga dalam yang dimiliki orang ini, tak malu kalau menjadi putranya Tian Chu Kiam, sementara otaknya berputar, dengan cekatan ia berkelit ke samping. Huh, semula kuanggap ilmu silatmu sudah lihai benar, tak taunya cuma manusia yang pandai berkelit E.J. Hoa In Leong kemudian sambil tertawa. Betapa gusarnya kakek berbaju hijau itu mendengar rejekan tersebut, diam-diam ia menyumpah, sialan betul kasih bocah latah, tampaknya aku harus memberi pelajaran yang setimpal kepadamu. Dalam hati ia berpikir demikian, di luar katanya, bagus sekali. Bukankah kau akan menjadi pemimpin umat persilatan? Ketahuilah jago-jago dalam hian bengkau yang lebih lihai dari diriku. Aku banyaknya tak terhitung, jika tak mampu menangkan aku lebih baik enyah dari sini dan pulang saja ke perkampungan Liu Soat Sam Cheng, sambil berkata sinar emas berkilauan di angkasa, bagaikan sebuah bukit emas, kedua buah senjata itu langsung menghantam ke atas batok kepala si anak muda itu. Terkejut juga Hoa Inliong menghadapi keganasan serangan itu, tapi bukan berarti dia takut, pedangnya segera diputar untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Traang Traang benturan-benturan nyaring menggelegar di udara menyebabkan percikan bunga api, secara beruntun Hoa Inliong mundur tiga langkah ke belakang, tangan kirinya menjadi kaku dan kesemutan, ini semua membuat hatinya tergetar. Ketika ia coba menengadah, tampaklah kakek berjubah hijau itu sudah mundur beberapa tombak dengan wajah terkejut pula, dia lantas berpikir, HMM, rupanya dia pun tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Sementara itu si kakek berjubah hijau ini sudah membentak nyaring dengan perasaan terkejut. Beradunya gelang emas menimbulkan suara tajam yang memekikan telinga, tiba-tiba maju lagi melancarkan tubrukan, dengan sepasang gelang emasnya yang satu digunakan untuk menyerang jalan darah pen HWE hia sementara yang lain dipakai untuk menyerang lambung. Hoa Inliong tetap tegak sekokoh batu karang, seret secepat kilat dia tusuk dada musuh. Kehebatan dari serangan ini justru terletak pada soal kecepatan sekalipun menyerang belakangan tapi tiba duluan sebelum ancaman dari kakek berjubah hijau itu mencapai sasarannya, pedang itu sudah tiba lebih dulu di depan dadanya. Sungguh amat terperanjat kakek berjubah hijau itu pikirnya. Tak kusangka kalau ilmu pedang dari bocah ini sudah mencapai taraf setinggi ini. Cepat dia tarik kembali serangannya dan bergeser ke sebelah kiri Hoa Inliong. Inliong bergerak mengikuti arah pedang, sambil memantek gerak maju kakek itu dengan pedangnya kembali. Ia berpikir, meskipun kemunculan kakek ini tidak mengandung maksud-maksud tertentu, tapi belum pernah ku dengar kalau di antara rekan soal diran terdapat seorang jago yang menggunakan Jit Guat Siang Huan sebagai senjatanya, daripada kehujanan lebih baik aku sedia payung sebelum hujan. Bila Fajar telah menyingsing dan limpek ngero serta saudara Conggi sekalian mengetahui aku telah hilang, pencarian secara besar-besaran pasti akan dilakukan, aku mesti menyelesaikan pertarungan ini secepat-cepatnya, sesudah mengambil keputusan, ia membentak keras lalu. Sereet-sereet secara beruntun dialancarkan dua buah serangan berantai yang amat dasyat. Kakek berjubah hijau itu memberi perlawanan yang gigih, sambil bertarung ia berpikir, bila dilihat dari sikapnya itu, jelas ia telah menganggapku sebagai musuh besar, perlu tidak kujelaskan asal usulku yang sebenarnya karena sangsi, posisinya segera didesak oleh Hoa In Leong sehingga kalang kabut. Terdengar Hoa In Leong tertawa nyaring, secara beruntun dialancarkan belasan buah serangan berantai, serangan itu amat dasyat bagaikan gulungan air sungai yang susul menyusul. Tenaga dalam yang dimiliki kakek berjubah hijau ini cukup sempurna, terutama permainan sepasang gelang emasnya cukup menggetarkan sungai telaga, meski demikian untuk. Sesaat ia kerepotan juga untuk menangkis semua serangan yang tertuju ke arahnya, dalam keadaan begini tak mungkin lagi baginya untuk memecahkan perhatian soal lain kecuali pusatkan segenap kemampuannya untuk melawan musuh. Keadaan si kakek berjubah hijaui baratnya orang yang terjerungus dalam kubangan lumpur, gerak kaki dan tangannya menjadi terbatas dan tak dapat berbuat leluasa. Beberapa kali dia mencoba untuk memperbaiki posisinya, tapi setiap kali selalu terdesak kembali ke tempatnya semula. Sebagai orang yang berada tinggi, ia lebih-lebih segan untuk memberitahukan asal-usulnya yang sesungguhnya setelah menghadapi keadaan semacam ini. Akhirnya setelah pikir-punya pikir dia putuskan untuk menyerempet bahaya dengan membuka sebuah titik kelemahan dalam pertahanannya. Untuk pertarungan antar jago-jago lihai, suatu tindakan yang kurang berhati-hati dapat mengakibatkan keadaan yang lebih fatal, hak kekatnya perbuatan dari kakek berjubah hijau itu tak lain hanya menuruti emosi, padahal manfaat yang sesungguhnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan Hoa Ing Leong dalam melakukan serangan itu tak lain adalah berusaha mengalahkan musuhnya, serta merta dia keluarkan jurus Tai Ho Seng Sem, bintang buyar di sungai besar, untuk menerobos ke dalam. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, andaikan ku lakukan serangan dengan jurus ini kalau bukan mampus paling sedikit dia bakal terluka. Pemuda itu menjadi sanksi untuk melanjutkan serangannya, tanpa sadar gerak serangam pun ikut terhenti di tengah jalan. Justru keadaan inilah yang sedang ditunggu-tunggu kakek berjubah hijau itu, sambil tertawa nyaring gelang emasnya disodok ke depan dan menyerang secara bertubi-tubi, seketika itu juga Hoa Ing Leong kehilangan posisi baiknya. Di bawah timpaan sinar Seng Surya, terlihat sekilas cahaya hijau bergerakian kemari di tengah gulungan cahaya emas, sinar itu tajam menyilaukan sementara deruan angin tajam dari sapuan gelang emas dan bacokan pedang antik sangat memekikan telinga. Terkesiap juga Hoa Ing Leong menghadapi keadaan tersebut, pikirnya tidak salah kalau orang mengatakan bahwa orang pintar di dunia ini lebih banyak daripada ikan mujair di sungai. Kakek ini belum pernah ku kenal namanya, tapi kepanduan yang dimilikinya sangat luar biasa, tiba-tiba kedengaran kakek berjubah hijau itu menegur dengan suara dalam, Hoa Yang, masih belum mau menyerah hu-uh, terlampau pagi perkataan mu itu jengek seng pemuda ketus. Terang dalam pembicaraan tersebut pedang dan gelang emas saling membentur dengan nyaringnya, apalagi dalam senjata masing-masing disertai juga dengan tenaga yang tangguh, kontan saja kedua belah pihak sama-sama merasakan tangannya kesemutan. Akibatnya pedang dalam genggaman Hoa Ing Leong tersampok ke samping hingga pertahanan bagian mukanya. Terbuka, sebaliknya gelang di tangan kakek berjubah hijau itu kena dipukul pula sampai mencelat. Cahaya emas membumbung tinggi ke angkasa, kemudian sekilas pandangan lenyap tak berbekas. Kakek berjubah hijau itu tak sempat untuk mencari kembali gelang emasnya, sambil tertawa terbahak-bahak, gelang emas di tangan kanannya ditancapkan ke depan menghantam lengan kiri pemuda itu. Serangan itu dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, Hoa Ing Leong sadar bahwa tak mungkin bisa menghindarkan diri lagi. Maka tanpa menghindar ataupun berkelit, pedang antiknya bergerak dari kiri menuju ke kanan langsung menusuk ke pinggang kakek berjubah hijau itu dengan jurus Leong Tian Ye Uya, naga bertarung di tempat alas. Tidak menunggu gelang emasnya menempel di ujung baju pemuda itu, si kakek berjubah hijau menarik kembali serangannya, keberhasilan ini boleh dianggap sebagai suatu kemenangan kecil baginya. Meskipun begini, serangan musuh telah mencapai pula di hadapannya, kakek itu segera sadar bila ia tidak menarik diri, miscaya akan terjadi pertarungan adu jiwa, maka dalam keadaan apa boleh buat dia menarik kembali serangannya dan mundur dua kaki dari tengah arna. Terdengar Hoa In Leong membentak keras, bagaikan bayangan ia menyusul dari belakang dengan ketat pedangnya mendadak ditusuk ke muka, begitu menempel pakaian, senjatanya ditarik kembali pula dan dimasukkan ke dalam sarung. Maaf bila Bu Ampua bertindak lancang katanya kemudian sambil memberi hormat. Dengan geram kakek berjubah hijau itu berkata, bocah nakal, bila serangan gelangku tadi dilanjutkan dengan gerakan yang sesungguhnya, sekarang kemungkinan besarkah sudah merintih di atas tanah, Hoa In Leong tertawa. Bu Ampua telah menduga kalau Ciam Pua adalah seorang angkatan tua yang terhormat. Tentu saja serangan itu tak akan dilanjutkan untuk merobohkan aku, kakek berjubah hijau itu tertegun kalau hendak mungkir serunya. Kembali Hoa In Leong tersenyum. Apalagi aku tahu kedatangan Ciam Pua hanya ingin mencoba kepandaian silat serta kecerdasan Bu Ampua dalam menghadapi musuh tangguh, bila aku yang muda terlalu bertindak ceroboh dan begitu saja, bukankah tindakanku ini justru malah akan membuat Ciam Pua tidak senang hati sungguh pintar bocah ini pikir kakek berbaju hijau itu. Sekalipun dalam hatinya memuji, diluar katanya dengan ketus, sebagai seorang pemuda yang diutamakan adalah kejujuran aku lihat bukan saja kau binal dan banyak tipu muslihatnya, jadi orang tak bisa dipercaya, manusia semacam kau mana bisa diberi pertanggung jawaban untuk memikul beban berat. Sekarang Hoa In Leong semakin yakin kalau kakek berbaju hijau itu adalah seorang angkatan tuanya, cepat ia berkata. Nasihat dari kau orang tua akan Bu Ampua camkan dengan sebaik-baiknya, terima kasih banyak atas kematian Ciam Pua sambil berkata, ia benar-benar menjatuhkan diri berlutut. Dengan cekatan kakek berbaju hijau itu berkelit ke samping. Aku pun tak berani menerima hormatmu katanya. Loh Ciam Pua, boleh aku tahu siapa namamu Hoa In Leong bertanya dengan wajah serius. Kau masih ingin menyayat kulit wajahku tuh kasih kakek berjubah hijau itu cepat. Hoa In Leong segera tertawa hambar. Ah ah ah, tidak, aku yang muda khawatir kehilangan hormat HMM, semenjak tadika sudah kehilangan hormat kakek itu mendengus dingin. Tiba-tiba ucapannya terhenti dan sorot matanya dialihkan ke dalam hutan lebat di sebelah kanan sana. Yang datang sahabat sendiri, bisik Hoa In Leong. Kakek itu tertawa dingin. Kaum wanita ia mengejek. Hoa In Leong mengangguk. Sungguh amat sempurna tenaga dalam lociampua masih sejauh itu pun sudah kau tangkap suara mereka paras muka kakek itu mendadak berubah membesi, katanya lagi, bagus sekali, di mana-mana sudah ada teman, MMMM, HMMM, aku tidak percaya kalau kau adalah putranya Tian Chu Kian. Hoa In Leong merasakan hatinya bergetar keras tapi dengan cepat ia tertawa. Lociampua, tiba-tiba kakek berbaju hijau itu menggerakkan tubuhnya menerjang ke muka, setelah memungut kembali gelang emasnya yang mencuat, tanpa berhenti dia melanjutkan perjalanannya menuju ke timur. Eh haha, lociampua, kau hendak kemana Hoa In Leong segera berteriak keras. Aku hendak berkunjung ke perkampungan Leok Soat San Cheng, jawab kakek berbaju hijau itu dari tempat kejauhan, Akanku suruh ayahmu menyiapkan kayu yang paling besar untuk menghajar pantatmu berbareng dengan selesainya ucapan tadi, kakak itu pun lenyap tak berbekas dari pandangan mata. Hoa In Leong lantas berpikir, kalau dikatakan mau ke rumahku, seharusnya dia berangkat ke arah barat. Ah, sudah pasti ucapan itu cuma gertak sambal belaka, tiba-tiba seseorang menyapa dengan suara yang merdu, Hoa Kong Chu. Hoa In Leong segera memutar tubuhnya, dari balik hutan sebelah kiri pelan-pelan muncul tiga orang gadis muda yang cantik jelita, sebagai pemimpinnya tak lain adalah murid kedua dari Pui Chi Gio yang bernama Chia Sao Yan. Sejak semula ia sudah mengetahui akan kedatangan ketiga orang itu, maka pemuda itu tidak nampak kaget ataupun tercengang, hanya katanya dengan hambar, apakah gurumu dan Kulo Chiampo juga ikut datang Chia Sao Yan tertawa cekikikan. Wah, tampak-tampaknya Hoa Kong Chu tidak pandang sebelah metu kepada kami. Masa melihat kedatangan kami, menyapa pun tidak ucapan tersebut sungguh membuat Hoa In Leong tertawa tak bisa menangis pun sungkan, terpaksa ia memberi hormat. Ah, 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 aku memang kehilangan adat, apakah nona-nona sekalian sehat semua dengan wajah yang serius Chia Sao Yan bertiga membalas hormat. Kemudian sambil tertawa cekikikan mereka ikut bertanya, apakah Hoa Kong Chu juga baik-baik? Ah, 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 muda-buda ini semuanya binal dan nakal, terlalu membuang waktu untuk bertanya secara langsung kepada mereka, pikir Hoa In Leong di hati kecilnya. Karena berpendapat demikian, sambil tersenyum dia pun bertanya, berapa orang dari perkumpulan kalian yang telah datang Chia Sao Yan tertawa cekikikan. Coba kau terka dengan sorot metu yang tajan Hoa In Leong memperhatikan sekejap beberapa orang gadis itu, lalu sambil tertawa katanya, aku terka cuma ada dua orang yang kabur di luar pergerakan orang, betul bukan ngaco belu. Semuanya telah datang, seru Chia San Yan dengan wajah cemberut. Semua telah datang Hoa In Leong membelalakan matanya lebar-lebar. Bukan begitu, bukan begitu maksudku, yang kuaturkan adalah semua kekuatan inti dari perkumpulan kami telah berkumpul semua di kota Si Chiu, Chia Ye U Cong bukan orang mampus, masa gerombolan orang-orang yang begini menyolok metu, tidak diketahui oleh nyagumam Hoa In Leong kemudian. Tiba-tiba si nona berbaju kuning itu tertawa cekikikan. Hoa Kong Chiu, kau jangan percaya dengan obrolan Ji Su Chi kami, sekalipun segenap kekuatan inti dari perkumpulan kami telah berangkat ke utara, namun baru kami berdua yang tiba paling dulu di kota Si Chiu ini, Chia Sao Yan kontan saja mengerutkan alis matanya, lalu sambil berpaling makinya, Buda Sialan, besar amatnya Limu, begitu berani bermusuhan dengan ku Hoa In Leong mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau begitu, aku mohon diri lebih dahulu, katanya sambil menjura. Hoa Kong Chiu, harap tunggu sebentar, tiba-tiba nona berbaju merah itu berseru. Terpaksa Hoa In Leong menghentikan langkahnya, apakah nona masih ada petunjuk lain tegurnya sambil tertawa. Hoa Kong Chiu, kau begitu terburu-buru hendak pergi meninggalkan tempat ini, apakah tidak sudi menggubris diri kami lagi omel nona berbaju merah itu manja. Hoa In Leong tertawa getir. Ah, 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 siapa bilang begitu? Aku toh tak pernah memandang rendah siapapun juga katanya. Hoa Kong Chiu, sekalipun kau berkata demikian, tapi kami rasa tentunya Kong Chiu belum tahu bukan siapa nama kami. Hoa In Leong tertawa merdu. Daya ingatku memang sangat jelek dan memalukan sekali, seringkali apa yang telah kualami akan terlupakan kembali dengan begitu saja. Nah, betul bukan perkataanku langsung saja si nona berbaju merah itu berseru. seru sambil tertawa. Tapi hanya nama-nama bunga kenamaan di dunia ini yang tak pernah kulupakan, lanjut Hoa In Leong dengan cepat, seperti bunga anggrek, bunga botan, bunga sedap. Malam, semua nama-nama itu, asal sudah masuk ke telingaku maka selama hidup jangan harap bisa terlupakan lagi, tiba-tiba nona berbaju kuning itu tertawa cekikikan. Kalau didengar dari ucapanmu itu, tampak-tampaknya kau seperti tahu dengan pasti, coba katakan, siapa nama ku Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak, ha-ha-eh, ha-ha-ah, ha-ha-ah. Tak bisa diragukan lagi kalau nona semua sama-sama memakai nama Margachia, sambil menunjuk ke arah nona berbaju kuning itu serunya, nona mempunyai sebuah nama yang tunggal di belakang huruf Chin yakni Wan jadi lengkapnya nama Chin Wan. Kemudian sambil menuding si nona berbaju merah tambahnya, sedang nona ini bernama Chin Lem Yan, tidak salah bukan tiga orang nona itu segera tertawa cekikikan dengan gembiranya, Hoa In Leong ikut tertawa pula. Selang sesaat kemudian, Chia Sao Yan baru berkata, sumuai berdua jangan bergurau, kita harus menyelesaikan dulu masalah yang sesungguhnya, tertawa Geli Hoa In Leong mendengar perkataan itu, pikirnya, huuh, tak disangka kalau kalian juga tahu kalau urusan penting harus didahulukan. HMM bergurau dulu dengan kalian baru membicarakan masalah yang sesungguhnya. Perbuatan ini pada hakikatnya tak tahu memberdakan mana yang benar dan mana yang enteng. Sementara itu Chia Sao Yan telah berkata, Hoa Kong Chu, tahukah kau, apa sebabnya kekuatan inti dari perkumpulan kami berangkat semua ke utara? Apalagi yang muski ditanyakan pikir Hoa In Leong, bibiku mempunyai hubungan persahabatan yang erat sekali dengan keluarga Hoa kami, sudah barang tentu kedatangannya adalah untuk membantu diriku, tentu saja apa yang dipikirkan tak sampai diutarakan keluar, katanya sambil tertawa, rencana bagus dari perkumpulan kalian tentu diatur secara cermat dan rajin, dari mana kau bisa tahu HMM, aku pun sudah tahu, bila kau sanggup untuk menebaknya, kata Chia Sao Yan sambil tertawa merdu. Setelah berhenti sebentar terusnya, ketika guruku mendapat kabar bahwa kau sedang mencatut nama ayahmu untuk terbuat onar di kota Si Chin. Eh, 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 aku bukan lagi menerbitkan keonaran, aku sedang melaksanakan tugas yang sungguh-sungguh hamat serius tukas Hoa In Leong sambil tertawa lebar. Chia Sao Yan mencibirkan bibirnya dan ikut tertawa. Grup pun segera mengumpulkan kami semua sambil berkata, bocah keparat yang binal dan nakal itu sedang menerbitkan kekacauan dalam masyarakat, coba menurut pendapat kalian apa yang mesti kita lakukan maka aku pun menjawab, apa sukarnya? Biar dia mau mampus atau mau hidup, apa sangkut pautnya dengan kita oh oh oh, betapa kejahnya hati Nona Pekik Hoa In Leong sambil tertawa lebar. Chia Wan atau si Nona berbaju kuning itu tertawa cekikikan. Jangan keburu mendam perat dulu, ada yang lebih keji lagi serunya. Siapakah di atanya Hoa In Leong melebar sepasang matanya dan tertawa? Siapa lagi? Tentu saja aku bagaimana pula dengan kau Chia Sao Yan ikut tertawa cekikikan, katanya pula, kau tanya tentang dia? Dia berkata begini caranya terlalu keenakan dia, kalau dia memang ingin memancing terjadinya badai pertarungan dalam dunia persilatan, lebih baik kita bantu dia untuk menuntun keluar semua gembong-gembong iblis yang ada di empat penjuru dunia, agar dia membereskan mereka satu per satu dan mengangkat dirinya menjadi tersohor. Tersuatu ide yang sangat bagus seru Hoa In Leong sambil tertawa, cuma khawatirnya, sekalipun nama besar bisa didapat, apa mau dibilang umurnya malah pendek huuh, malah mengucapkan kata-kata yang bernada tak berbaik, on mel Chia Sao Yan. Tiba-tiba wajahnya berubah amat serius, katanya lebih jauh, meskipun perkataan dari Jisumo Ai bernada gurawan, tapi memang demikianlah kenyataannya Hoa Kong Chu, suhuku benar-benar mengandung maksud untuk membantumu. Apakah tidak kalian pikirkan, sanggupkah kau untuk menerima semua percobaan ini, kata Hoa In Leong dengan dahi berkerut. Hoa Kong Chu toh bakal mendapat bantuan dari banyak orang, apalagi yang mesti dirisokan. Bukankah di kota Si Chu sudah berkumpul sangat banyak kawan sealiran yang siap membantumu sekalipun kawan sealiran yang berkumpul di sini, tak sedikit jumlahnya tapi sebagian besar merupakan mereka-mereka yang berilmu silat amat rendah setelah berhenti sebentar katanya lagi sambil tertawa, mungkin saja sobat-sobat karipayahku menganggap aku terlampau tak becu sehingga enggan untuk memberikan bantuannya, Chia Sao Yan tertawa cekikikan. Ilmu silat yang kami miliki juga termasuk golongan kaum lemah, mungkin kurang mendapat sambutan di hati Hoa Kong Chu A.A.A.A.A. Siapa bilang, aku akan menyambut kalian dengan senang hati, sahut Hoa In Leong dengan wajah berseri, boleh aku tahu saat ini nona sekalian tinggal di mana tiba-tiba Chia Lam Yan menimbulung sambil tertawa, pokoknya dari tempat kami menginap masih sempat menyaksikan kasak kusuk antara Hoa Kong Chu dengan si nona berbaju hitam itu, mendengar jawaban tersebut Hoa In Leong tertegun, segera pikirnya, bicara menurut tenaga dalam yang mereka miliki tak. Mungkin aku tak merasakan jejak mereka bila mendekati diriku, anak muda itu lantas termenung dan berpikir sejenak, akhirnya ia menduga bahwa gadis-gadis tersebut tentunya menginap di muka rumah penginapan Okeh, mungkin karena ia terlampau teledor waktu itu sehingga lupa untuk memperhatikan keadaan di sana. Dengan sepasang biji matanya yang jeli dan penuh dengan daya pikat itu Chia Saw Yan mengawasi Hoa In Leong beberapa saat lamanya, kemudian sambil ketawa genit ia berkata, Hoa Kong Chu, aku pengen tahu tempoh hari apa yang kau lakukan di dalam kamar gelap bersama gadis itu sungguh besarnya li budak ini, batin Hoa In Leong, sampai-sampai perkataan semacam ini pun berani dikatakan. Ia lantas tersenyum dan menjawab, dalam kamar aku memegang sebuah lemtera, masa nona tidak melihatnya tapi itu kan terjadi setelah kamar berada dalam keadaan gelap cukup lama. kata Chia Saw Yan sambil tertawa, Hoa In Leong tidak berminat berdebat terus dengan mereka, maka ujarnya kemudian, aku hendak pulang ke rumah penginapan, soal ini kita bicarakan nanti bila aku berkunjung ke penginapan kalian, setuju kita pun mau pulang ke kota, bagaimana kalau kita jalan bersama? Hoa Kong Cu tentunya tidak keberatan bukan Pinta Chia Wan sambil tertawa lebar. haaah titik haaah, haaah, Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak, aku paling suka kalau ditemani cewek-cewek cantik, kenapa muski keberatan? begitu ah, mereka pun pulang berempat ke kota secara bersama-sama. dalam perjalanan pulang, Hoa In Leong menggunakan ilmu meringankan tubuhnya sebesar tiga-empat bagian, rupanya itu pun sudah cukup membuat Chia Saw Yan bertiga kepayahan, makin lama mereka tertinggal makin jauh. Akhirnya Chia Wan tidak tahan, ia berteriak dengan suara lantang, hei, kalau kau kabur terus macam dikejar anjing gila, jangan salahkan kalau aku mulai mencaci maki, sesudah didamprat, Hoa In Leong baru berpaling, sekarang ia baru tahu kalau ketiga orang nona itu sudah ketinggalan sejauh 7-8 tombak lebih, terpaksa dia memperlambat larinya sedemikian rupa sehingga tiga orang itu berhasil menyusulnya. Dengan susah payah perjalanan dilanjutkan. Akhirnya kota Si Chiu muncul di depan mata, serentak mereka memperlambat larinya dan masuk kota lewat pintu utara. Tiga orang nona cantik melakukan perjalanan bersama-sama seorang pemuda ganteng, inilah suatu pemandangan yang sangat menyolok, apalagi yang pria begitu ganteng dan gagah, sedang yang perempuan bakbida dari dari kahyangan, siapakah yang tidak melayangkan pandangan ke arah mereka? Suasana dalam kota ketika itu ramai banyak orang yang berlalu-lalang di situ, mereka berjalan sambil berdesak-desak, akan tetapi dikala keempat orang muda itu munculkan diri, serentak semua orang menyingkir ke samping memberi jalan. Tentu saja hal ini disebabkan karena Hoa In Leong sudah menjadi orang yang termahur dalam kota Si Chiu. Tiba di depan penginapan yang memakai merongkoh Chia Sawian menyapu sekejap sekeliling tempat itu dengan sepasang biji matanya yang jeli, kemudian katanya sambil tertawa, Wah, bisa melakukan perjalanan bersama-sama Hoa Ya, nilai dari Si Oli sekalian benar-benar mengalami kenaikan beratus-ratus kali lipat, Hoa In Hang melirik sekejap gedung bangunan itu, ia lihat petohonan yang rimbun tumbuh di sekeliling bangunan, suatu tempat penginapan yang tenang dan segar. Dia lantas berpaling, lalu katanya sambil tertawa, Benar-benar tenang dan nyaman tempat tinggal kalian, aku jadi kepingin untuk pindah pula kemari silahkan seru Chia Lem Yan, suatu kejutan bila Hoa Ya Sudi pindah kemari, Hoa In Leong tersenyum. Hanya kalian bertigakah dari perkumpulan kalian yang datang kemari tiba-tiba ia bertanya. Chia Sao Yan tahu bahwa pemuda itu mengkhawatirkan kekuatan mereka yang terlalu minin, maka cepat katanya, kau tak usah khawatir, sebelum pihak Hian Beng kau, Kiu Im kau dan Mo kau membereskan dirimu, aku rasa tak mungkin mereka sudi mengganggu kami manusia-manusia kecil yang tak ada artinya, Hoa In Leong segera berpikir sesudah mendengar perkataan itu, bila didengar dari nada ucapannya, seakan-akan keluarga. Hoa kena dirobohkan, miscaya dari pihak golongan lurus tak ada manusia lain yang bisa diandalkan lagi. Sementara dia masih termenung, sambil tertawa, Chia Wan telah berkata lagi, agaknya dari pihak perkumpulan kami tiada jago-jago tangguh yang bisa diandalkan, rata-rata kepandaian silat mereka cetek dan tak becus seperti juga kami-kami ini, Hoa In Leong tidak bicara lagi, sambil tertawa dia memberi hormat dan berlalu. Baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba terdengar suara langkah berkumandang dari arah belakang, ketika ia berpaling maka tampaklah Chia Sawian sedang menyusul dirinya. Hoa Kongcu terdengar nona itu berseru. Ada urusan apa nona yang Hoa In Leong berpaling sambil bertanya. Chia Sawian menggetarkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat itu kemudian diurungkan. Tindak tanduknya yang sangat aneh ini sangat mencengangkan Hoa In Leong, pikirnya kemudian, mungkinkah mereka masih ada persoalan yang sulit untuk diutarakan keluar? Sementara itu Chia Sawian beberapa saat kemudian dengan wajah serius katanya, Hoa Kongcu Toa Suci kami titip pesan dan menyuruh aku untuk menyampaikan kepadamu, Oh ya? Apa pesannya tanya pemuda itu sambil tersenyum. Ketika ia mendongakan kepalanya, kebetulan pemuda itu lihat seorang laki-laki setengah umur sedang menyembunyikan diri ke belakang kerumunan orang banyak dengan sikap yang mencurigakan. Hoa In Leong mempunyai daya ingatan yang cukup baik hanya sebentar ia merenung, segera teringat olehnya bahwa orang itu mirip sekali seperti dengan salah seorang anggota Hian Bengkau. Kontan saja ia bergerak cepat dengan menerjang ke arahnya lalu sekali tangannya berkelebar tahu-tahu bahwa laki-laki setengah umur itu sudah kena cengkeram olehnya. Laki-laki setengah umur itu hanya merasakan pandangan matanya menjadi kabur, tahu-tahu tubuhnya sudah kena tangkap. Dalam kejut dan takutnya, ia meronta dengan sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cengkeraman orang. Sayang, kemampuan Hoa In Leong dalam mencengkeram bahunya memiliki kelebihan dari siapapun, semakin keras ia meronta, semakin kencang cengkeraman tersebut, ia merasa bahunya seperti dicengkeram dengan jepitan besi yang amat kuat, sakitnya sampai merasuk ke tulang sum-sum. Hayo jawab bentak Hoa In Leong kemudian, siapa saja dari perkumpulan kalian yang telah datang peluh sebesar kacang kedelai sudah membasahi seluruh jidat laki-laki setengah umur itu, saking kesakitannya ia cuma bisa menggertak gigi menahan diri, tentu saja sepatah kata pun tak mampu diucapkan. Terpaksa Hoa In Leong melepaskan cengkeramannya, lalu berkata lagi, Hayo bicara dulu, kau pasti akan ku lepas laki-laki setengah umur itu tetap membungkam diam seribu bahasa, mendadak telapak tangannya disodok ke depan menghantam dada Hoa In Leong. Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak, dengan cekatan ia cengkeram urat nadi pada pergetangan tangan laki-laki itu, kemudian sambil menggenceknya keras-keras, ia membentak, Hayo cepat jawab mungkin saking kerasnya tenaga genjetan tersebut. Laki-laki setengah umur itu tak kuat menahan diri, aliran darahnya menjadi tersumbat dan ia menjerit melengking karena kesakitan, tak ampun pingsanlah orang itu. Tak kusangka kalau orang ini macam gentong nasi, tak ada gunanya keluho A. In Leong sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Terpaksa ia melepaskan cengkeramannya, kemudian sambil menyapu sekejap sekeliling tempat itu, katanya pula, masih adakah sahabat-sahabat dari Hian Bengkau yang berada di sekitar tempat ini? Silahkan menggotong pergi sobat ini, aku menjamin tak akan membuat susah tapi orang-orang yang berada di sekitarnya cuma saling berpandang-pandangan, tak seorang manusia pun yang tampilkan diri, dan tak ada pula yang pergi meninggalkan tempatnya, rupanya mereka khawatir kalau dicurigai sebagai anggota Hian Bengkau. Tunggu punya tunggu tak seorang pun yang memunculkan diri, akhirnya Hoa In Leong mengejek dengan sinis, huuh, tak kusangka kalau anggota Hian Bengkau adalah manusia-manusia yang tak punya kesetiaan kawan, setelah berhenti sejenak, lanjutnya, baiklah aku orang si Hoa menjamin tak akan mengirim orang untuk melakukan pengejaran, tentunya sudah berani bukan untuk tampilkan diri setelah mendapat jaminan, maka muncullah seorang laki-laki dari kerumunan orang banyak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia membungkukan badan membopong laki-laki setengah umur yang pingsan itu kemudian siap meninggalkan tempat itu. Tunggu sebentar tiba-tiba Hoa In Leong membentak. Dengan perasaan tercekat laki-laki itu menghentikan langkahnya, kemudian memutar badan dan memandang ke arah Hoa In Leong dengan sinar matel, terperanjat. Beritahu kepada majikan kalian, demikian Hoa In Leong berkata dengan suara dalam. Lebih baik lain kali jangan mengirim orang yang begini tak becus untuk memata-mataiku, bukan saja bikin malu, aku pun ikut merasa malu baginya, sewaktu mengucapkan kata-kata tersebut, gayanya amat sok dan seakan-akan sedang memberi perintah pada anak buahnya sendiri, bahkan begitu selesai mengucapkan kata tersebut, dia mengulapkan tangan. Nah, sekarang pergilah ia berseru laki-laki itu tak berani banyak berbicara lagi, bagaikan mendapat tampunan, cepat-cepat ia kabur dari situ. Tiba-tiba Chia Sawian memberi tanda kepada dua orang sumoainya, Chia Wan manggut-manggut seperti memahami. Maksudnya, sementara itu Hoa In Leong tanpa berpaling telah berkata sambil tertawa lebar. Non Ayan, lebih baik tak usah membuang tenaga dengan percuma masakah sudah mengutus orang untuk membuntutinya bisiknya. Hoa In Leong kembali tertawa, dia putar badan berlalu dari sana. Seraya berkata, Bila air ludah sudah disemburkan keluar tak nanti akan ku jelat kembali ludahku itu, masa aku akan mengutus orang untuk mengikuti jejaknya? Cuma, sekalipun aku tidak berbicara, pasti ada orang yang melakukan tugas itu buat kita. Kontan saja Chia Sawian tertawa cekikikan. Kau betul-betul seorang manusia yang licik, kalau begitu lain hari aku mesti berhati-hati daripada kena jebak. Apa pesan Moa Suci kalian tanya Hoa In Leong? Chia Sawian melirik sekejap sekeliling tempat itu, lalu dengan alis berkenyitian menjawab, Aku rasa kita bicarakan di lain hari saja. Hoa In Leong tidak terlampau bernafsu untuk mengetahui pesan apa yang hendak disampaikan kepadanya, maka mereka pun lantas berpisah. Ketika Chia Sawian bertiga sudah masuk ke dalam gedung, dia pun berkunjung ke rumah penginapan ongkel, tapi di situ tak ada yang dijumpainya, si Leng Jin dan si Nyo telah pergi tanpa meninggalkan pesan. Kenyataan ini membuat anak muda itu merasa amat menyesal, di samping perasaan gelisah. Tapi apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur, terpaksa ia pulang lebih dulu ke rumah penginapan. Baru melangkah masuk, dari pintu gebang, Chua Conggi yang sedang berjalan mondar-mandir di ruang depan segera menyerbu ke hadapannya sambil berseru nyaring, Hei, kemana saja kau semalam? Tahukah kau kalau Hian Beng Kau Chu telah meninggalkan surat untukmu? Sungguh terkejut Hoa In Leong sesudah mendengar perkataan itu serunya tanpa terasa, apa dengan dahi berkerut kata Chua Conggi, pagi-pagi tadi, baru saja Fajar meningsing, telah datang seorang tua bangka si Beng yang mengganggu nyenyaknya orang tidur, ia membawa sepucuk surat dari Hian Beng Kau Chu yang mengundangmu untuk melakukan suatu pertemuan, katanya pertemuan tersebut tanpa diimbel-embeli dengan maksud jahat. Lantaran kau tidak ditemukan, maka untuk sementara waktu diterima oleh Ngo Lo Chiang Pua, sekarang mereka sedang berkumpul di ruang muka sambil merundingkan persoalan ini, aku segan ikut dalam rapat, ini maka seorang diriku nantikan kedatanganmu. Tanpa menimbulkan gerak-gerik yang mencurigakan, Hian Beng Kau Chu telah melakukan persiapan di kota Si Chiu ini, cukup ditinjau dari hal ini sudah dapat diketahui bahwa dia memang manusia yang luar biasa, pikir Hoa In Leong dalam hati. Undangan dari Hian Beng Kau Chu ini sangat diluar dugaan siapapun termasuk pula pemuda itu sendiri, untuk sesaat dia jadi kebingungan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan untuk menghadapi kejadian tersebut. Dengan gelisah Coa Chong Gi segara berkata, Hayo kita cepat masuk, mungkin keadaan mereka sudah ibaratnya semut-semut di atas kuali panas, dengan langkah cepat mereka berdua kembali ke ruang belakang, waktu itu Hoa Gah Sian, Ye U Siaw Lem dan kawan jago lainnya sedang duduk mengelilingi meja, ketika melihat anak muda itu munculkan diri, serentak mereka bangkit dan menyambut. Hoa In Leong tak ada waktu untuk bersungkan-sungkan, langsung lagi disambarnya surat di atas meja dan membaca dengan seksama. Surat itu berbunyi begini, ditujukan untuk Ji Kong Chu dari keluarga Hoa. Maghrib nanti ku nantikan kedatangan Anda untuk membicarakan situasi dalam dunia persilatan dewasa ini, memandang atas kegagahan Kong Chu, jangan khawatir kalau kami bernitak jelek kepadamu, tertanda, Hi Yang Beng Kau Chu, selesai membaca isi surat itu, Hoa In Leong segera mendongakan kepalanya sambil berkata, apa pendapat saudara sekalian tentang persoalan ini, kata Hoa Kah Sian dengan dayi berkerut, nada surat itu mengandung siasat memanaskan hatimu, sama sekali tiada kata-kata jaminan yang menyebutkan bahwa jiwamu sama sekali tidak akan diganggu. Tapi bukankah orang Sibeng itu mengatakan bahwa mereka tidak mengandung maksud jahat selako Siong Peng? Ho Khe Sian segera tertawa. Orang Sibeng itu bukan seorang pentolan, masa perkataannya dapat dipercayai. Perduli amat apa yang hendak mereka lakukan seru cawaconggi dengan luapan emosi, mari kita pergi bersama, mau minum arak kita minum sepuasnya, mau berkelahi, HMM, siapa yang takut kepada mereka Hoa In Leong tersenyum. Sampai di dimanakah kekuatan yang dimiliki Hian Bengkau, hingga kini masih merupakan suatu tanda tanya besar, yang bisa kita ketahui bahwa Hian Bengkau dapat menjadi pemimpin kaum iblis, hal ini berarti kepandaian silat yang mereka miliki lihai sekali, ditambah lagi dengan anak buahnya yang amat banyak, kendatipun jago-jago tua sekalipun ikut terjun dalam pertarungan ini, aku khawatir kilau kerugian masih tetap berada di pihak kita, kecuali Ho Khe Sian, sudah ada tiga orang jago bekas anggota Sinki Pang, tempoh hari yang hadir di situ, mereka semua membungkam diri dalam seribu bahasa. Di tengah keheningan inilah, tiba-tiba seorang kakek bertampang buruk buka suara, katanya, siapakah Hian Bengkau Juk itu? Kenapa Leong Seul yang memandang begitu tinggi akan dirinya orang ini bernama si Jin Kyu, dengan ilmu pekut Cui Sim Chiang, pukulan tulang putih penembus hati, nya ia pernah mengalahkan si malaikat pertama dari Leong Bun Siang Set yang tersohor akan keganasannya dulu, dia merupakan salah seorang di antara jago-jago andalan perkumpulan Sinki Pang. Aku sendiri pun kurang begitu jelas siapa gerangan nama sesungguhnya dari gembong iblis itu, kata Ho A. Leong. Kemudian setelah berpikir sebentar, apa yang diketahui tentang Hian Bengkau Chu pun segera dibeberkan secara terperinci, secara sambil lalu dia pun mengungkapkan soal yang menimpa sileng jin serta nona berbaju putih selesai mendengarkan penuturan itu, tiba-tiba Ho Kehsian bertanya, Leong Siowya, kau pernah mengatakan si leng jin memiliki sebilah pedang pendek yang tajam yang luar biasa, apakah dapat kau lukiskan bentuk senjata tersebut dengan lebih terperinci? Ho A. Leong lantas berpikir, mungkin dari senjata tersebut dapat diduga asal lusuh si leng jin. Maka sesudah termenung dan berpikir sebentar, dia pun menerangkan, pedang pendek itu panjangnya dua depa, bentuknya istimewa, pada gagangnya terdapat sebuah pelindung tangan, sedang dipegangannya seperti tampak ukiran dua huruf, setelah berhenti sejenak untuk berpikir sebentar, dia melanjutkan sambil tertawa, tampaknya tulisan itu adalah huruf Hang Im, cuma benar atau tidak aku tak berani terlalu memastikan, Ho A. Kehsian mengernyitkan sepasang alis matanya. Leong saw ya, sungguhkah di asisi desaknya? Ho A. Leong jadi tertegun. Apakah ada sesuatu yang tak beres? Aku rasa tak berakal salah lagi nama itu, katanya. Dengan suara dalam Ho A. Kehsian lantas berkata, 20 tahun yang lalu, pentolan dari Hang Im Hwe yang bernama Jin Hian pernah juga menggunakan pedang pendek itu, ia lantas berpaling dan memandang sekejap ke arah rekan-rekannya. Si Jin Kui bertiga segera manggut-manggut tanda membenarkan. Ho A. Kehsian berpaling kembali ke arah Ho A. In Leong sambil berkata lebih lanjut, gadis itu mengandung maksud-maksud yang sukar ditebak, harap Leong saw ya suka bertindak lebih waspada lagi terhadap dirinya, Ho A. In Leong merasa tidak senang dengan perkataan itu, namun ia tak mau banyak membantah, pokok pembicaraan pun segera dialihkan ke persoalan lain. Bagaimana pendapat kalian tentang undangan dari Hian Beng Kau Chu ini katanya? Ho A. Kehsian mengira Ho A. In Leong merasa kasihan dan tak tega terhadap gadis itu, diam-diam ia lantas berpikir, jika watak romantis dari Leong saw ya tidak mengalami perubahan, di kemudian hari ia bisa menderita kerugian di tengah kaum wanita, hal ini membuat jago lihai dari Sien Kipang tersebut makin lama semakin merasa khawatir. Bagaimana pula pendapat adik In Leong sendiri tanya Yew Sio Lam? Undangan tersebut tentu saja harus dipenuhi, bahkan aku punya rencana untuk memenuhi undangan tersebut seorang diri, Li Poh Seng termenung sebentar, lalu katanya pula, Ye A. Daripada dianggap orang penakut, undangan ini memang harus dipenuhi apakah kita harus mementangkan matu untuk menderita kerugian di tangan si cucu kura-kura teriak Cho A. Conggi. Ho A. In Leong segera tertawa. Tentu saja tidak, meskipun Hon Beng Kau Chu yang menjuluki diri sebagai Kiu Chi Sin Kun tersebut mempunyai dendam kusumat yang amat dalam dengan keluarga ku, hak kekatnya tujuan yang sesungguhnya tak lain adalah ambisinya untuk merajai seluruh jagat, untuk mencapai cita-cita tersebut, mau tak mau dia mesti menjaga martabat dan gensinya, maka menurut pendapat Siaw Teh, kesempatan untuk berkelahi amat kecil. Tiba-tiba dari luar pintu menongol sebuah kepala kecil yang memanggil dengan lirih, Ho A. Toa Ko melihat orang itu adalah Siaw Geo Ji, Ho A. In Leong menghampirinya sambil tertawa. Ada urusan apa saudaraku abad ada seorang nona, ehm, cantik dan baik sekali, mengenakan sebuah gaun berwarna putih mulu sedang menantimu di rumah makan seberang jalan sana. Masa dia yang datang Ho A. In Leong segera berpikir, kita berhadapan sebagai musuh, mau apa dia datang kemari sambil tertawa segera tanyanya, siapa namanya Siaw Geo Ji menjadi terbelalak gugup. Aku, aku tidak tahu, katanya. Tapi sesudah berhenti sebentar tambahnya, dia bilang toh aku pasti tahu seolah melihat potongan tubuhnya, ehm, aku sudah tahu Ho A. In Leong manggut-manggut. Kemudian sambil tersenyum katanya lagi, lain kali kau mesti bertindak lebih cekatan dan pintar, jangan disebabkan menerima kebaikan dari orang maka kau memuji orang sebagai orang baik, coba lihat matamu sampai keblinger hingga siapa kawan-siapa lawan pun tak bisa dibedakan, merah padam wajah Siaw Geo Ji menerima damperatan itu, katanya agak jengah, sudah terlampau banyak orang baik dan jahat yang pernah ku jumpai, siapapun jangan harap bisa membodohi sepasang mataku, lalu sambil memutar sepasang biji matanya yang jeli ia bertanya pula, masakah dia adalah musuh kembali Ho A. In Leong tertawa. Secara pribadi dia adalah sahabatku, tapi secara umum dia adalah musuhku secerdik-cerdiknya Siaw Geo Ji, usianya masih terlampau muda, ia masih kurang begitu memahami persoalan tentang budi dendam, musuh dan sahabat, apalagi sejak kecil ia dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, soal dendam dan budi boleh dikata merupakan suatu hal yang masih asing. Maka setelah mendengar perkataan itu, dengan keheranan dan tidak habis mengerti, kembali tanyanya, sesungguhnya dia adalah sahabat kita atau musuh kita tiba-tiba Chow A. Conggi berteriak keras, hei, ngomong terus tak ada habisnya, sesungguhnya kalian bisa berhenti berbicara atau tidak. Ho A. In Leong lantas berkata, pokoknya, kalau kau anggap dia sebagai seorang sahabat, maka perbuatanmu ini tak bakal salah lagi, berbicara sampai di situ dia lantas putar badan dan berjalan balik ke ruang tengah, katanya lagi, empek berempat, saudara berempat aku hendak keluar sebentar, ada seorang teman mengundangku untuk berjumpa di rumah makan seberang jalan sana, kenapa tidak undang dia kemari saja, tanya Chow A. Conggi dengan wajah tercengang. Ho A. In Leong tertawa. Dia adalah seorang nona, lagi pula berasal dari pihak musuh, rasanya kurang leluasa untuk mengundangnya kemari. Apakah kau tidak beristirahat dulu, tanya Yew Sio Lam, bagaimana pula dengan undangan dari Hiang Bengkau Chuhur In Leong termenung sebentar, kemudian sahutnya sambil tertawa. Bagaimanapun juga undangan tersebut harus dipenuhi, aku pikir semakin persoalan ini dipikirkan semakin merisaukan hati kita, lebih baik tak usah dibicarakan lagi, setelah beristirahat sebentar, aku rasa tenagaku dapat pulih kembali seperti sedia kalah, ketika hot kesian berempat orang tua mengetahui bahwa nona itu berasal dari pihak lawan, kontan saja mereka mengerutkan dahinya, apalagi setelah menyaksikan sikapnya yang begitu santai meskipun musuh telah berada di ambang pintu, hati mereka lebih-lebih murung lagi. Tapi mereka cukup mengenali tabiat dari Ho A. In Leong, mereka tahu sekalipun dinaseh hati juga tak ada gunanya, maka mereka cuma berpesan beberapa patah kata saja. Tentu saja Ho A. In Leong cuma mengiakan belaka semua pesan itu, cepat-cepat dia memberi hormat lalu keluar dari penginapan itu. Baru masuk ke pintu gerbang rumah makan, seorang pelayan telah menyambut kedatangannya sambil berkata, Ho A. ya, silahkan naik ke atas loteng, Ho A. In Leong manggut-manggut dan naik ke loteng dengan langkah lebar, sinar matanya yang tajam menyapu ke sana kemari. Baru saja dia hendak menanyakan kepada seng pelayan, dalam ruang manakah nona berbaju putih itu menunggunya tiba-tiba dari sebuah bilik dekat jendela sana berkumandang suara dari si nona berbaju putih itu, aku ada di sini Ho A. In Leong segera membatin. Kalau didengar suaramu, seakan-akan hendak ajak berkelahi, uuh-uh, kasar benar. Dengan langkah lebar ia lantas menuju ke ruangan tersebut, buru-buru pelayan tadi menyingkapkan kain Gordon. Terlihatlah nona berbaju putih itu berdiri dekat jendela, ia sedang bergendong tangan sambil menatap ke arah jalan raya dengan termangu, meskipun tahu kalau pemuda itu telah datang, ternyata berpaling pun tidak. Ambil semua hidangan di meja dan ganti yang baru perintahnya kemudian dengan suara datar. Nona, arak dan hidangan masih hangat kata seng pelayan keheranan. Tiba-tiba nona berbaju putih itu berpaling seraya berseru dengan penuh kemarahan, cerewet amat kau. Disuruh ganti cepat ganti, kau anggap aku tak mampu membayarnya Ho A. In Leong melirik sekejap ke arah hidangan di meja, benar juga masih kelihatan asap putih dari hidangan itu, segera pikirnya, jelas ia lagi mendongkol kepada kulantaran harus menunggu terlalu lama, maka dicarinya alasan lain untuk melampiaskan rasa marahnya, berpikir sampai di situ sambil tertawa nyaring dia lantas sulapkan tangannya untuk mengundurkan pelayan itu, kemudian sambil memberi hormat. Katanya, terima kasih banyak atas perhatian nona, maafkanlah aku jika kau adalah seorang To A. In Leong, aku pikir tak mungkin bukan lantaran ingin mencari tahu keadaan Hyun Kong Beng yang sebenarnya maka kau gunakan kesempatan ini untuk mendesak seorang gadis seperti aku mula-mula Ho A. In Leong menggeleng kemudian mengangguk pula. Hei, apa maksudmu seru gadis berbaju putih itu keheranan? Ho A. In Leong tertawa. Aku bukan seorang To A. In Leong, aku hanya kuatir bila sampai menyinggung perasaan nona sekarang, maka banyak kesulitan yang akan ku hadapi dalam perjamuan malam nanti, nona berbaju putih itu menutup bibirnya dan tertawa cekikikan, tiba-tiba ia menundukkan kepalanya dan menghela nafas sedih. Dalam sekilas pandangan, Ho A. In Leong dapat menyaksikan bahwa sikapnya sekarang jauh berbeda dengan sikap tempoh hari, dalam hati dia lantas berpikir, besar amatnya li gadis ini untuk melanggar perintah gurunya dan bersahabat dengan orang-orang dari keluarga Ho A. Setelah mereka ambil tempat duduk, Ho A. In Leong baru mengangkat cawan araknya seraya berkata, aku dengar antara gurumu dengan keluarga Ho A. terikat dendam kematian gurunya bukan itu saja, bahkan terhitung suatu dendam kesemat yang sangat mendalam sahut gadis itu dengan wajah murung. Ho A. In Leong tertawa. Boleh aku tahu nama gurumu, dengan cepat gadis itu gelengkan kepalanya. Dalam perjamuan malam nanti, guruku pasti akan memberitahukan hal tersebut kepadamu, apa gunanya kau bertanya kepadaku Ho A. In Leong termenung dan berpikir sebentar, tiba-tiba karanya, apakah gurumu bernama si Biao ketika mengucapkan kata si Biao, sengaja ia membacanya dengan nada sengau. Kontan saja si gadis berbaju putih itu membelalakan sepasang matanya. Dari mana kau bisa tahu serunya? Ho A. In Leong tidak langsung menjawab, kembali pikirnya, Hian Beng Kau Chu yang menyebut dirinya Kiu Chi Siukun bernama si Biao, padahal dalam dunia perselatan belum pernah ada orang yang bernama itu. Ah betul, sudah tentu namanya mempunyai bunyi yang hampir sama dengan huruf si Biao tersebut. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, dengan cepat ia menyadari akan sesuatu, sambil menengadah pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Ha A. Ha A. Ha A. Ha A. Ha A. Ha A. Nona kok, rupanya gurumu Si Kok Kok Gipek, atau Si Nona berbaju putih itu mula-mula agak tertegun, selanjutnya dia baru tahu kalau pemuda itu sesungguhnya belum tahu nama gurunya. Merasa dirinya kena dijebak, gadis itu merasa jengkel bercampur mangkel, serunya, H. M. M. Kau tak usah berbangga. Hati, terus terang ku beritahukan kepadamu, semakin cepat kau mengetahui soal ini semakin cepat pula ajalmu akan tiba. Ho A. Ing Leong tersenyum, sekarang ia sudah tahu Hian Bung Kau Chu yang menamakan dirinya ke A. Chi Sin Kun itu tidak lain adalah bekas muridnya Buliang Sin Kun di masa lalu yang bernama Kok Si Pian. Tentang persoalan yang menyangkut diri Kok Si Piau, selain ia pernah mendapat keterangan dari ibunya, Pekun Gi, pemuda ini pun pernah mendapat keterangan yang lebih terperinci dari ayahnya Ho A. Tian Hong. Tepo dulu ketika Kok Si Piau mendapat perintah dari gurunya, Buliang Sin Kun untuk membuat perhitungan dengan keluarga Chen Si Hijin, di kota Chin Chiu, Ho A. Tian Hong mendapat perintah dari ibunya untuk membalas Budi kepada keluaran Sin. Pertemuan kedua orang ini menyebabkan terjadinya pertarungan antara Kok Si Piau melawan Ho A. Ti Hang. Ketika itu Ho A. Tian Hong masih bernama Hang Po Seng, ilmu silatnya amat cetek dan masih bukan tak dengan Kok Sa Piau, sebuah pukulan Kiu Pitsin Chi yang dari Kok Si Piau nyaris merenggut selembar jiwanya titik. Kemudian diri kalah Ho A. Tian Hong melakukan jari racun di kota Chiu Chiu, Pekun Chi melepaskan rasa permusuhannya dan berubah menjadi sahabat, tindikan tersebut menyebabkan Kok Si Piau menjadi cemburu, ia datang mencari Ho A. Tian Hong untuk mengajarnya, siapa tahu dia dikalahkan hingga terpaksa harus pulang ke Bukit Buliang San dalam pertemuan besar Tian Chiao Taihute di Lembah Cubu Kok, Buliang Sing pun berhasil dibunuh oleh Bun Taikun. Dengan menahan rasa dendamnya, Kok Si Piau melarikan diri kemudian ia menggabungkan diri dengan perguruan Seng Sudpi dengan mengangkat Teng Kwik Xia sebagai gurunya. Tapi kemudian dalam penggalian harta karun di Bukit Kiu Chi San, komplotan dari Teng Kwik Xia kena dihajar kocar kacir sehingga musti melarikan diri terbirik-birik. Semenjak itulah jejak tentang Kok Si Piau lenyap tak berbekas untuk mengetahui kisah cinta segitiga antara Kok Si Piau, Ho A. Tian Hong dan Pek Kun Ki, silahkan membaca Baram Maharani, diam-diam Ho A. Inliong lantas berpikir, sungguh tak ku sangka Kok Si Piau telah menjadi Kiu Chi Sin Kun, lebih-lebih tak ku sangka kalau dia akan menerbitkan kembali badai darah dalam dunia persilatan, untung keluarga Ho A. Kami masih berdiri tegak, jangan harap kau bisa berbuat onar senaknya dengan begitu saja. Sementara itu si nona baju putih atau Kok Gipek menjadi sedih lantaran pemuda itu lama sekali tidak berbicara, dia mengira anak muda itu menjadi tak senang hati karena ucapannya tadi. Malam ini, lebih baik kau jangan pergi memenuhi undangan tersebut perjamuan itu diselenggarakan oleh gurumu, kenapa nona melarang aku pergi memenuhinya kata Ho A. Inliong dengan kening berkerut. Dengan dingin Kok Gipek berkata, sekarang kau telah mengetahui siapakah guruku, apakah tidak kau ketahui dengan jelas bahwa guruku mempunyai dendam sedalam lautan dengan keluarga Ho A. kalian? Bila kau berani memenuhi undangannya, maka jangan harap kau bisa pulang dengan selamat Ho A. Inliong tersenyum, diangkatnya cawan arak itu dan dicicipinya setegukan, tiba-tiba ia merasa lidahnya sakit seperti ditusuk-tusuk jarum tajam, pemuda itu segera mengetahui bahwa dalam arak telah dicampuri dengan lacun jahat yang mematikan. Kejadian itu amat mengusarkan hatinya, ia berpikir, bagus sekali. Takku sangka kau dapat menggunakan keras rendah ini untuk mencelakaiku, sekalipun dalam hati kecilnya ia berpikir demikian, air mukanya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun. Cawan itu segera diangsurkan kehadapan Kok Gipek, kemudian sambil tersenyum patanya, Nona, bagaimana kalau kau pun mencicipi arak ini barang setegukan paras muka Kok Gipek, kontan berubah menjadi merah padam, ia melompat bangun dan berseru dengan gusar, kau menganggap aku sebagai manusia macam apa tapi sebentar kemudian ia telah menghela nafas sedih, katanya lebih jauh, baiklah, kalau toh kau menyuruh aku minum arak ini, baiklah akanku minum setegukan untuk kemudian lantas seluruhkan tangannya untuk menerima cawan tersebut dan mendekatkannya ke tepi bibir. Hoa Inlong dapat menyaksikan bahwa rasa sedih dan ngurung yang tercermin di wajah gadis itu bukan seperti berpura-pura, rasa sangsi segera menyelimuti benaknya, ia berpikir, tampaknya bukan dia yang mencampurkan racun itu. Dalam arak minumanku, tapi tempat ini tak ada orang lain, ketika dilihatnya gadis itu sudah siap minum arak tersebut, dengan cepat cawan itu direbut kembali, kemudian katanya sambil tertawa-tawa. Ternyata rumah makan ini dibuka oleh orang-orang dari perkumpulan kalian, jadi akulah yang bertindak kurang hati-hati cawan tadi diletakkan kembali ke atas meja. Kok Gipea bukan seorang yang bodoh, sebagai gadis cerdik, ia lantas menduga kalau dalam arak tentu ada sesuatu yang tak beres. Kontan saja alis matanya berkenyit. Siapui tiba-tiba teriaknya dengan suara lantang. Dalam marahnya teriakan-teriakan tersebut disertai tenaga dalam yang amat sempurna, bukan saja seluruh ruangan mendengung nyaring, bahkan setiap orang yang berada di bawah loteng dapat mendengar teriakan tersebut dengan amat jelasnya. Hoa In Leong berpura-pura tidak melihat, dengan sikap yang santai seperti tak pernah terjadi sesuatu apapun pikirnya, tenaga dalam yang dimilikinya sungguh amat sempurna, tampaknya jauh lebih hebat bila dibandingkan dengan beberapa orang suhennya. Beberapa saat kemudian terdengar suara langkah manusia yang ramai berkumandang memecahkan kesunyian, menyusul kemudian tirai disingkap orang dan muncullah seorang laki-laki berusia 50 tahunan yang berdandan sebagai seorang pedagang. Begitu masuk ke dalam ruangan, dengan ketakutan ia lantas memberi hormat. Katanya ragu-ragu, persoalan apakah yang membuat Nona menjadi marah kok gipek tertawa dingin. Haa haa, haa, kau juga tahu kalau aku pun bisa marah hamba, hamba, laki-laki tua yang bernama Siow Kui itu menjadi gelagapan. Hoa In Leong yang menyaksikan kejadian tersebut diam-diam berpikir kembali. Tak ku sangka gadis yang tampaknya lemah lembut terutama ketika ia harus menahan rasa penasarannya tadi, ternyata setiap jago dari hian beng kau begitu takut kepadanya, sementara itu kok gipek sambil mengernyikan alis matanya, telah berkata dengan suara dingin, hau, aku tahu tak nanti kau begitu bernyali berani melakukan perbuatan tersebut. Hayo katakan siapa yang telah menitahkan kau berbuat demikian untuk sesaat Siow Kui menjadi gelagapan. Ia tak tahu bagaimana mesti menjawab pertanyaan tersebut. Kok gipek semakin marah, teriaknya dengan gemas, baik, secepat sambaran kilatia sambar cawan berisi arak racun itu lalu tangannya diayun ke depan menyiramkan isi cawan tersebut ke arah Siow Kui. Hoa In Leong yang selama ini hanya berdiam diri, tiba-tiba mengayunkan telapak tangan kanannya, segulung angin pukulan yang lembut segera menghantam isi cawan tersebut dan membuat hujan arak memunkrat ke atas lantai serta membasai permukaan seluas 3-4 depa persegi. Sungguh lihai racun dalam arak itu, begitu menempel di atas permukaan tanah, CS, seketika itu juga separuh bagian lantai itu menjadi terbakar dan hangus. Sungguh tak terkirakan rasa kaget dan ngeri perasaan Siow Kui setelah menyaksikan kejadian itu, peluh dingin membasai hampir sekujur badannya. Hoa In Leong mengerutkan dahinya menyaksikan kejadian itu, sedang Kok Gipek rupanya tak pernah menyangka kalau racun tersebut sejahat itu, setelah tertegun sesaat hawa amarahnya makin memuncak, ia tertawa seram. Baru saja dia hendak mendamperat, tiba-tiba dari luar ruangan berkumandang suara teguran seseorang dengan nada yang serak tapi lantang, harap Nona jangan marah, peristiwa ini tiada sangkut pautnya dengan Siow Kui, akulah yang bertanggung jawab atas kejadian ini menyusul perkataan itu, muncullah seorang kakek bermuka merah bertubuh tinggi kekar dari luar pintu. Begitu menjumpai kakek tersebut, Kok Gipek segera mengernyitkan sepasang alis matanya, kemudian berkata dengan dingin, kalau Toh Empek Teng yang memerintahkan Siow Kui melakukan perbuatan ini, geng si seorang yang berkekuasaan tinggi tentu saja keponakan tak dapat berkata-kata lagi. Rupanya kakek si Teng itu tidak mengira kalau Kok Gipek bakal mendamperatnya di depan orang, ia tertawa terbahak-bahak untuk menutupi rasa malunya. Kemudian sambil memberi hormat kepada Hoa In Leong katanya, Aku rasa saudara ini tentulah Ji Kong Chu dari Hoa Tai Hiap, aku Teng Bong Leong menyampaikan hormat. Ketika tangannya menjura itulah segunung tenaga pukulan berhawa dingin tetapi menimbulkan sedikit suara, langsung menyergap ke atas dada Hoa In Leong. Diam-diam anak muda itu mendengus, dengan cepat dia pun merangkap tangannya membalas hormat. Ah, aku orang si Hoa masih muda, mana berani untuk menerima salam hormatmu itu, menggunakan gerakan itulah dia pun melepaskan segulung angin pukulan untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Mereka berdua berdiri dihalangi oleh sebuah meja, dengan cepatnya dua gulung tenaga pukulan itu bertemu tepat di atas meja perjamuan. Dalam perkiraan Kok Gipek semula, Aduh tenaga antara kedua orang itu pasti akan mengakibatkan mangkuk cawan berterbangan di udara, siapa tahu tiada sesuatu yang istimewa terjadi, tiada pula angin badai yang memancar kemana-mana, yang ada cuma segulung angin lirih yang menggoyangkan kain tirai belaka. Menyaksikan kejadian ini, gadis itu pun berpikir, tampaknya tenaga dalam yang dimilih kedua orang ini sudah mencapai tarah sempurna yang bisa dikendalikan oleh perasaan. Sorot matanya segera dialihkan ke tengah harna, Ia saksikan sepasang bahu Hoa Inliong sedikit bergetar, sebaliknya tubuh tengbong liang tergetar sampai mundur tiga langkah, papan lantai yang diinjak sampai berbunyi gemerincingan saking beratnya menahan tekanan, ia cukup menyadari sampai di manakah taraf tenaga dalam yang dimiliki tengbong liang, tapi dia tak mengira kalau tenaga dalam dari Hoa Inliong telah mencapai taraf yang sedemikian rupa, kembali pikirnya, kalau toh tenaga dalamnya telah mencapai taraf sedemikian tingginya, suhu lebih-lebih tak mungkin akan membiarkan dia tetap hidup di dunia ini, makin dipikir gadis itu semakin sedih, sehingga wajahnya jauh lebih murung. Tengbong liang sendiri pun amat terperanjat menghadapi kenyataan tersebut, sambil tertawa segera katanya, sudah lama aku dengar orang berkata bahwa Hoa Kong Chu bukan saja memiliki tenaga iwakang yang sangat sempurna, kau pun memiliki kepandayan istimewa untuk menolak racun, sebab kurang percaya maka sengaja aku telah mencobanya dengan mencampurkan racun di dalam arak, sebagai seorang pemuda yang berjiwa besar, tentunya Hoa Kong Chu tidak akan marah kepadaku bukan aaa. Belum tentu, jawab Hoa Inliong sambil tertawa, apabila ada orang berniat mencelakai jiwaku, terpaksa aku harus bertindak kejam pula kepadanya. Kok Gipek, yang berada di sampingnya tiba-tiba berkata, Empek Teng, begitukah perbuatanmu? Apakah kau tak sudi memberi muka kepada kepondakanmu? Kalau Nona berkata demikian, aku menjadi tak tahu apa yang mesti dilakukan, jawab Teng Bong Liang dengan dahi berkerut. HMM. Sepantasnya keponakanlah yang tak tahu apa yang mesti dilakukan, ucapan tersebut bukan saja bernada ketus bahkan sangat menyudupkan posisi orang itu, tentu saja hal ini membuat Teng Bong Liang menjadi serba salah. Siaokui yang berada di sampingnya lebih-lebih tak berani berkutik, ia menyurut mundur ke sudut ruangan dan membungkam diri dalam seribu basa di sana.